Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum menonton jangan lupa like dan subscribe nya ya Baiklah adik-adik, kali ini kita belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan Adik-adik, sebelum kita mulai menjumlah dan mengurang pecahan Yang adik-adik perlu ketahui adalah Pecahan itu kalau kita lambangkan dalam bentuk huruf Dia berbentuk A per B A ini atau yang paling atas disebut dengan pembilang Dan B atau angka atau huruf di bawah garis Itu disebut dengan penyebut Contoh 3 per 4 Angka 3 ini disebut dengan pembilang Dan angka 4 disebut dengan penyebut Bagaimana adik-adik sudah mengerti Baiklah kita lanjutkan Sekarang kita akan langsung menyelesaikan soal-soal penjumlahan dan pengurangan pecahan Contoh yang pertama 3 per 8 ditambah 2 per 8 Sama dengan Nah sekarang adik-adik perhatikan Di sini ada soal 3 per 8 tambah 2 per 8 Nah kalau adik-adik perhatikan Penyebutnya ini sama Sama-sama 8 Nah kalau penyebutnya sudah sama Adik-adik langsung jumlahkan pembilangnya 3 tambah 2 sama dengan 5 Per Penyebutnya sudah sama-sama 8 Kita tidak menjumlahkan penyebutnya Tapi langsung kita salin di sini 8 Jadi penyebutnya adalah 8 Keduanya sudah sama-sama 8 Langsung kita pindahkan ke sini 8 Jadi jangan dijumlahkan ya Yang kita jumlahkan hanya pembilang di atasnya Yang kedua Adik-adik perhatikan 2 per 6 Ditambah 4 per 9 Nah kalau adik-adik perhatikan Contoh yang nomor 2 Penyebutnya itu tidak sama Jadi kalau penyebutnya tidak sama Tidak boleh langsung kita jumlahkan pembilangnya Kita harus bisa disamakan penyebutnya Dengan cara mencari KPK Tapi kali ini kita tidak menggunakan cara itu Sekarang bagaimana caranya Perhatikan baik-baik Kita kalikan silang 2 dikali 9 Jadi angka atau pecahan sebelah kiri ini Pembilangnya kita kalikan dengan penyebut pecahan sesudah tambah Jadi 2 kita kalikan dengan 9 2 kali 9 adalah 18 Kemudian tanda tambahnya kita pindahkan Dan ini 4 kita kalikan dengan 6 Jadi 4 kali 6 adalah 24 Kita buat per Untuk penyebutnya kita kalikan penyebut kedua-duanya 6 dikali 9 6 kali 9 yaitu 54 Nah setelah itu baru kita jumlahkan 18 tambah 24 Sama dengan 42 Nah kalau adik-adik perhatikan Pecahan ini masih bisa kita sederhanakan Artinya masih bisa kita bagi Sehingga dia tidak bisa lagi dibagi dengan angka yang sama Kenapa harus kita sederhanakan? Karena biasanya dalam soal-soal Itu yang jawabannya adalah Berupa pecahan dalam bentuk paling sederhana Bagaimana cara menyederhanakan Pecahan ini Pembilang dan penyebut kita bagi dengan angka yang sama Sama-sama kita bagi dengan 2 42 per 54 sama-sama kita bagi dengan 2 42 bagi 2 adalah 21 Per 54 bagi 2 adalah 27 Jadi 42 per 54 Kalau kita sederhanakan menjadi 21 per 27 Kalau adik-adik perhatikan Ini masih bisa kita bagi lagi Yaitu kita bagi dengan angka yang sama Yaitu sama-sama dibagi 3 Nah adik-adik perhatikan 21 dibagi 3 itu adalah 7 Per 27 dibagi 3 adalah 9 Nah kita perhatikan 7 per 9 itu tidak bisa dibagi lagi dengan angka yang sama Nah berarti Pecahan sederhana dari 42 per 54 itu adalah 7 per 9 Jadi 2 per 6 tambah 4 per 9 Jadi 2 per 6 tambah 4 per 9 adalah 7 per 9 Bagaimana? Bagaimana adik-8? Bagaimana adik-adik? Sudah paham? Kalau belum kita lanjut ke soal nomor 3 Soal nomor 3 Perhatikan 8 per 9 ditambah 5 per 3 Sama dengan Nah, kalau adik-adik perhatikan Penyebutnya juga tidak sama Sehingga kita tidak bisa langsung menyumblahkan pembilangnya Kita cari dengan cara nomor 2 di atas Kita kalikan silang 8 dikali dengan 3 8 kali 3 adalah 24 Tambahnya kita pindahkan Kemudian 5 kita kalikan dengan 9 5 kali 9 adalah 45 Per Penyebut kita kalikan dengan penyebut 9 kali 3 adalah 27 Kemudian kita jumlahkan 24 tambah 45 Sama dengan 69 Per 27 Jadi penyebutnya langsung kita pindahkan Nah, sekarang adik-adik perhatikan Ini bukanlah pecahan yang paling sederhana Sehingga kita harus mengubahnya dulu menjadi pecahan paling sederhana Kita sama-sama bagi 3 Nah, sekarang kita perhatikan 69 bagi 3 Itu adalah 23 Per 27 bagi 3 Adalah 9 Nah, sekarang adik-adik perhatikan 23 per 9 Itu tidak bisa lagi disederhanakan Tapi kalau dalam pecahan Bila angka di atas Atau pembilangnya lebih besar daripada penyebut Maka harus diubah dalam bentuk pecahan campuran Diulang lagi Apabila dalam pecahan Pembilangnya lebih besar dari penyebut Maka kita ubah menjadi bentuk pecahan campuran Bagaimana caranya Kita bagi Berarti 23 Per 9 Itu artinya 23 Dibagi 9 Nah, perhatikan 23 bagi 9 Itu adalah Dapatnya 2 Karena kalau 3 Kali 9 Itu 27 Lebih dari 23 Dia tidak boleh lebih dari 23 hasilnya Jadi 2 kali 9 18 Kemudian kita kurangkan 3 kurang 8 Tidak bisa Kita pinjam Tinggal 1 13 kurang 8 Itu dapat 5 Nah, sekarang adik-adik perhatikan 5 bagi 9 5 bagi 9 tidak bisa Berarti ini adalah sisanya Nah, sisa ini Kita jadikan pembilang Per 9 Atau penyebutnya tetap Jadi Sisa dari pembagian tadi Kita jadikan pembilang Dan penyebutnya tetap Jadi ini hasilnya 2 3 3 per 9 Sama dengan 2 5 Per 9 Jadi inilah Hasil Akhirnya 8 per 9 Tambah 5 Per 3 Adalah 2 5 Per 9 Bagaimana adik-adik? Masih kurang mengerti? Kita lanjutkan Contoh yang keempat Sekarang pengurangan ya 4 per 6 Dikurang 3 per 10 Nah, kalau adik-adik perhatikan Penyebutnya juga tidak sama Maka kita gunakan cara Nomor 2 dan nomor 3 tadi 4 kita kalikan dengan 10 4 kali 10 adalah 40 Kemudian kurangnya kita pindahkan 3 kita kalikan dengan 6 Yaitu 18 Kita buat per Penyebut dengan penyebut kita kalikan 6 kali 10 adalah 60 Kita selesaikan 40 kurang 18 Sama dengan 22 Per 60 nya tetap Kita pindahkan Nah, sekarang adik-adik perhatikan 22 per 60 ini bukanlah pecahan yang paling sederhana Kita ubah lagi menjadi pecahan paling sederhana Ingatkan caranya tadi Ya, sama-sama kita bagi Dengan angka yang sama Yaitu sama-sama kita bagi 2 22 bagi 2 Dapat 11 Per 60 bagi 2 30 Kalau adik-adik perhatikan 11 ini adalah bilan prima Jadi dia tidak bisa lagi dibagi dengan angka Selain 1 dan dirinya sendiri Jadi Pecahan ini tidak bisa lagi dijadikan pecahan paling sederhana Jadi 4 per 6 dikurang 3 per 10 adalah 11 per 30 Contoh soal yang terakhir ya Perhatikan baik-baik 9 per 12 Dikurang 10 per 15 Nah, adik-adik kita lihat Penyebutnya juga tidak sama Jadi kita kerjakan seperti Contoh soal nomor 2, 3, dan 4 Kita kalikan silang lagi 9 kali 15 9 kali 15 Itu adalah 135 Adik-adik sudah bisa mencari kan? Kalau tidak perhatikan Kalau tidak perhatikan 15 Kali 9 9 kali 5 45 Kita simpan 4 nya 9 kali 1 9 Tambah 4 13 Jadi 9 kali 15 Jadi 9 kali 15 adalah 135 Kurang Kita pindahkan 10 kita kalikan dengan 12 10 kali 12 adalah 120 Per 12 kali 15 Kita cari lagi 12 kali 15 5 kali 2 10 Simpan 1 5 kali 1 5 Tambah 1 6 1 kali 2 2 1 kali 1 1 0 8 1 Jadi 12 kali 15 Adalah 180 Nah sekarang kita selesaikan 135 Kurang 120 Itu adalah Hasilnya 15 Per 180 Kita pindahkan Nah adik-adik perhatikan Ini juga Tidak dalam bentuk Pecahan Paling sederhana Kita sama Sama bagi dengan Angka yang sama Kita bagi dengan Angka 5 15 bagi 5 Adalah 3 Per 180 Bagi 5 Kita cari 180 Bagi 5 18 bagi 5 Adalah 3 3 kali 5 15 Kita kurangkan 8 kurang 5 3 Turun 0 30 bagi 5 Dapat 6 6 kali 5 30 Berarti hasilnya 3 Per 36 Kemudian kita sederhanakan lagi 3 Per 36 Sama-sama Kita bagi 3 3 bagi 3 31 36 36 36 Itu 12 Nah inilah hasil akhirnya Bagaimana adik-adik? Sudah mengerti kan? Nah Kalau memang sudah mengerti Nanti adik-adik bisa Mempraktekannya Dengan mengerjakan soal-soal di sekolah Selamat mencoba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana mencoba Terima kasih kerana mencoba Terima kasih kerana mencoba